Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo tiba di Mapolda Metro Jaya pada kami siang tadi. Mentan tiba di Mapolda sekitar pukul 12.42 waktu Indonesia Barat. Syahrul masuk melalui pintu belakang gedung promotor dikawal sejumlah personel polisi. Belum diketahui tujuan kedatangan Syahrul ke Mapolda Metro Jaya. Namun beredar surat polisi bahwa didreskrimsus Polda Metro Jaya telah memanggil Sopir dan Ajudan Syahrul atas dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK. Informasi terbaru terkait Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo akan disampaikan dua jurnalis kami. Asri Gunawan langsung dari Mapolda Metro Jaya dan Francisco Donasiono dari Istana Kepresidenan Jakarta. Saya ke Astri dulu. Astri, Mentan Syahrul datang ke gedung promotor Mapolda Metro Jaya. Apa alasan kedatangan dia ke sana? Ya Tifa, belum ada statement resmi dari Polda Metro Jaya terkait dengan apa tujuan dari Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo datangi Polda Metro Jaya. Tapi kalau kita lihat dari lokasi di mana ia tiba atau di mana ia mendatangi, ini di gedung promotor Polda Metro Jaya. Tadi masuk melalui pintu propam, gedung promotor Polda Metro Jaya. Dan kalau diketahui, ruangan Kapolda Metro Jaya juga berada di gedung promotor Polda Metro Jaya. Sehingga tidak menutup kemungkinan ada pertemuan antara Mentan Syahrul Yassin Limpo dengan Kapolda Metro Jaya. Tapi ini kembali belum ada konfirmasi ataupun juga statement resmi dari pihak Polda Metro Jaya terkait dengan kedatangan Syahrul Yassin Limpo ini. Dan kalau kita mengacu terhadap surat panggilan yang beredar di kalangan pewarta, ini terkait dengan pemanggilan kepada sopir dan juga ajudan dari Mentan Syahrul Yassin Limpo. Yang mana ini terkait dengan kasus yang sedang ditangani di Subdit 5, Tindak Pidana Korupsi Direkturat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Yang mana juga sedang menangani kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Oknum Pimpinan KPK terhadap Menteri Pertanian dalam penanganan kasus yang berada di Kementerian Pertanian pada tahun 2021. Namun kembali ini belum ada statement resmi ataupun juga informasi resmi dari pihak Polda Metro Jaya itu sendiri. Dan selain dari surat panggilan tersebut yang ditujukan kepada sopir dan juga ajudan Syahrul Yassin Limpo, ada juga beredar di kalangan pewarta ini surat ataupun juga kronologi secara tertulis yang ditulis oleh salah satu ajudan dari Syahrul Yassin Limpo. Yang mana dalam surat tersebut menjelaskan bahwa adanya dugaan pemerasan ataupun juga permintaan uang senilai 1 miliar rupiah oleh Oknum Pimpinan KPK terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dalam penanganan ataupun juga dalam kasus yang berada di lingkungan Kementerian Pertanian. Namun kembali kami belum bisa memberikan informasi secara detail karena memang belum ada konfirmasi maupun statement resmi dari Polda Metro Jaya. Kami sudah mencoba menghubungi mulai dari Kapolda Metro Jaya, kemudian juga kami sudah menghubungi Kabin Humas Polda Metro Jaya dan kepada Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Adesia Frisiman Juntak, belum ada jawaban. Ini yang memang bisa dibilang tidak biasa begitu Tifal dan Saudara karena Polda Metro Jaya biasanya tanggap dan cepat merespon para wartawan terkait dengan kasus-kasus apalagi kasusnya besar yang ada di Polda Metro Jaya. Di kasus ini didugaan adanya pemerasan yang dilakukan oleh Oknum Pimpinan KPK terhadap mentan ini tidak ataupun belum ada statement resmi dan terbilang cukup alot dari Polda Metro Jaya sendiri untuk memberikan informasi kepada para wartawan. Dan juga tadi para pewartai yang mantau di Polda Metro Jaya cukup kesulitan karena mulai dari datangnya Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di Polda Metro Jaya ini sulit sekali dilacak begitu ada yang bilang lewat pintu belakang, ada yang bilang lewat pintu depan kami sudah berjaga di beberapa titik namun kesulitan. Sama halnya tadi juga mentan Syahrul Yassin Limpo meninggalkan Polda Metro Jaya tidak ada satupun wartawan yang bisa menangkap visual begitu. Karena kami meskipun sudah menjaga di beberapa titik namun ini sulit untuk bisa mendapatkan visual ataupun juga melihat langsung Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo untuk keluar ataupun juga masuk dari gedung promoter Polda Metro Jaya. Dan kembali lagi belum ada statement resmi apa tujuan dari mentan Syahrul Yassin Limpo datangi Polda Metro Jaya. Tapi kalau tadi yang sudah saya jelaskan ini bisa saja terkait dengan dugaan adanya pemerasan yang dilakukan oleh Oknum Petinggi KPK terkait ataupun juga kepada Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo terkait dengan kasus yang sedang ditangani yang berada dalam lingkup Kementerian Pertanian di tahun 2021. Itu kondisi di Mapolda Metro Jaya. Setelah melakukan kegiatan di Mapolda Metro Jaya... Terima kasih telah menonton!